Halo guys, aku... Apius disini Selamat datang dalam 100 easter egg Dalam Five Nights at Freddy's Universe Kali ini Abang akan menyajikan kalian 100 easter egg berupa Faktor atau hal tersembunyi Yang mungkin belum kalian tau Dari FNAF 1 hingga Security Bridge Tanpa berlama-lama, langsung aja Kita mulai dari Five Nights at Freddy's Pertama Easter egg pertama Adalah kemunculan Golden Freddy Di game FNAF 1 Golden Freddy awalnya dimaksudkan Sebagai karakter easter egg Serta ditampilkan dengan cukup mengerikan Player dapat bertemu Dengan karakter ini tanpa disengaja Dan Golden Freddy Dapat masuk ke dalam ruangan Bahkan ketika semua ruangannya Atau pintu dalam ruangan itu telah Dikunci Pada normalnya Animatronic yang berada di stage Itu adalah Bonnie Freddy Dan Jika Mereka itu dapat terlihat melalui kamera CCTV Dan mereka menghadap ke depan Namun jika kalian beruntung Kalian akan mendapatkan rare screen Dimana semua animatronic dalam stage ini Menghadap ke arah kamera Pada area bernama East Hall Ada tiga poster yang tertempel Yaitu milik Freddy Bonnie dan Jika Pada keadaan tertentu Poster ini dapat berubah Menjadi gambar anak-anak Yang sedang menangis Ini menandakan jika spirit Atau roh dari mereka Masih belum tenang Di area West Hall Corner Kalian bisa menemukan poster dari Freddy Namun poster ini dapat berubah menjadi Freddy Yang merobek kepalanya Pada area East Hall Tak hanya bisa berubah menjadi poster Crying Child Tembok area ini juga dapat berubah tulisan menjadi It's me Saat mengalami game over Ternyata Bonnie dapat muncul Dan Bonnie disini ditunjukkan Tidak memiliki bola mata Kemudian tak lama ada titik putih yang muncul Sebelum kembali ke menu screen Ini adalah pertanda kalian menemukan Game over screen yang rare Di area backstage FNAF 1 Ada banyak kostum Dan ada satu juga endoskeleton Yang tersimpan disana Area ini juga dapat berubah Dimana semua kostum dan endo yang ada disana Menatap ke arah kamera Pada East Hall Corner Disana tertempel kertas Yang berisikan Rules of Safety Dan kertas ini dapat berubah menjadi kertas koran Atau berita yang berisikan Tentang Missing Children Incident atau MCI Atau hilangnya 5 orang anak Ketika Foxy telah meninggalkan Pirate Cove Maka stage signnya akan berubah tulisan Menjadi It's me Nama asli dari Golden Freddy Sebenarnya adalah Yellow Bear Pada Game File Namun para fans Lebih sering menyebutnya Dengan nama Golden Freddy Karena warnanya yang menyerupai Warna emas Jadi ketika kita mendapatkan Game over screen Ada sangat kecil potensi Yaitu 1 dari 10 ribu Untuk Golden Freddy Ngejumpscare Game over screen ini Jika pada Custom Night Kita memasukkan angka 1987 Maka yang terjadi adalah Jumpscare dari Golden Freddy Hal ini awalnya membuat kontroversi Dari para fans Karena banyak yang percaya Kalau Golden Freddy merupakan pelaku Bite of 87 Atau gigitan 87 Yang biasa dikenal dengan Frontal Lob Incident Padahal Ini sama sekali Tidak ada kaitannya Pada poster di depan player Jika kita ngeklik hidung dari Freddy Maka akan ada suara honk Yang terdengar JJ adalah karakter yang mirip dengan Balloon Boy Namun JJ gendernya adalah perempuan Pada FNAF 2 Ia terkadang muncul di ofis Dan menatap player dari bawah meja Walaupun demikian JJ tidak dapat menyerang player Bagi beberapa player di FNAF 2 Banyak ternyata yang tidak mengetahui Kalau JJ adalah karakter disini Karena karakter ini adalah karakter easter egg Ketika Puppet meninggalkan boxnya Maka akan ada endoskeleton Yang berdiri tepat di CCTV Price Corner Jika kalian lihat pada kamera di party room nomor 4 Ada beberapa party pal Yang kadang menghilang Dan bisa muncul di tembok ofis Versi ungu gelap dari Golden Freddy Kadang muncul di area part and service room Ketika semua weather animatronic telah pergi Dan karakter ini dinamakan Shadow Freddy Karakter dengan nama asli RWQ FSF ASXC Ini bisa muncul di sebelah kiri office room Dan ketika kita melihat dia terlalu lama Maka akan membuat game Crash Shadow Bonnie dikatakan sebagai easter egg Yang potensi kemunculannya paling sulit Sebab kemungkinan munculnya adalah 1 banding 1 juta Saat kita menutup monitor Ketika ia meninggalkan boxnya Terkadang kita dapat melihat pada main hall Ketika kita menyalakan center The puppet ini akan terlihat Pada saat berada dalam minigame Save Them Maka Purple Guy terkadang mengakhiri minigame ini dengan segera Dan akan muncul kode di bagian bawah kiri dengan cepat Yang bertuliskan You Can't Seperti di FNAF 1 Di FNAF 2 Juga ada 3 rare screen Yaitu dari Toy Bonnie Wither Freddy Dan Wither Foxy Secara random terkadang muncul endoskeleton Yang berada di ventilasi sebelah kiri ruangan Pada parts and service room Wither Foxy dapat muncul dan berdiri di sana Gambar pada kamera 4 Yang menampilkan Toy Bonnie Bisa terganti menjadi cupcake berwarna pink Tak hanya cupcake berwarna pink Gambar ini juga dapat berubah menjadi cupcake berwarna kuning Atau golden cupcake Jika kalian beruntung Cupcake yang sebelumnya ada di FNAF 1 Sekarang muncul di FNAF 3 Di meja kerja player Pada kamera 10 dan juga kamera 2 Poster di sana menunjukkan gambar dari Freddy dan juga Jika Namun poster ini bisa berubah menjadi gambar Spring Bonnie Karena yang William Afton gunakan pada saat menjadi Spring Trap Adalah kostum dari Spring Bonnie Kostum kosong dari Shadow Freddy Ternyata kadang bisa muncul Pada layar sebelah kiri mentok Dan hanya akan duduk diam di sana Paper pal Dengan bentuk Freddy Yang tadi abang sebutkan di FNAF 2 Bisa juga muncul di tembok sebelah kanan ruangan ofis Jika paper Freddy berada di sebelah kanan ruangan Maka paper Bonnie ternyata juga bisa muncul Namun ia berada di sebelah kiri ruangan Di atas box toy animatronic Pada aplikasi di FNAF 3 di mobile phone Gambar secret dari Spring Trap Terkadang muncul saat aplikasi sedang dijalankan Spring Trap secret screen juga bisa muncul pada 3 keadaan Yaitu sebelum menu screen Ataupun setelah game over screen Sama seperti yang ada di FNAF 2 Purple Guy juga dapat mengakhiri minigame di FNAF 3 dengan cepat Dalam FNAF 3 di sempat Saat kita bermain Kita bisa mendengar suara Fredbear tertawa Walaupun sebelum night kelima Karena seperti yang kita tahu Kalau Fredbear hanya akan muncul pada final night Yaitu night kelima Namun jika kalian beruntung Kalian bisa mendengar suara tawa Fredbear sebelum hari kelima Pada minigame night kedua Jika kita kembali lagi setelah Fredbear menyuruh kita untuk keluar Maka kita bisa melihat Purple Guy sedang menolong seseorang Untuk memakai Spring Bonnie Suit Pada minigame night ketiga Kita bisa melihat TV yang menampilkan TV show Bernama Fredbear and Friends Dan tahun pembuatannya yaitu 1983 Jika kalian menunggu cukup lama pada minigame keempat setelah final dialog Maka akan muncul perkataan dari Flashbear yang berkata Tomorrow is another day Saat bermain dalam FNAF 4 Jika kalian jeli Kalian dapat mendengar suara dari Phone Guy pada FNAF 1 Walaupun audionya terdengar diperlambat Serta tidak terlalu terdengar jelas Dan jika kalian mencoba untuk mempercepatnya Maka akan terdengar suara Phone Guy dengan sangat jelas Jika kita mengarahkan senter ke tempat tidur selama lebih dari 15 detik Maka Nightmare Foxy akan datang dan menyerang player Dari tempat tidur Kalian bisa melihat botol pil Vas bunga Dan juga tiang infus di sebelah meja Ini menandakan jika karakter Crying Child sedang dalam koma Akibat gigitan yang dilakukan oleh Fredbear Pada insiden 1983 Ternyata dalam game ini terdapat foto Scott Cowton Beserta keluarganya pada lorong rumah di FNAF 4 Suara tawa Nightmare terdengar berat Namun jika kalian mempercepat suaranya Maka yang terdengar adalah suara dari seorang anak laki-laki Nightmare Fredbear ternyata bisa muncul sebelum night kelima Namun ini sangat jarang terjadi Pada lorong di FNAF 4 terdapat Grandpa Clock Ini sebenarnya sangat aneh guys Karena jika kita berhasil menyelesaikan night di FNAF 4 Suara jam yang terdengar adalah suara jam digital Bukan dari Grandpa Clock Sedangkan pada FNAF 1 sampai FNAF 3 Yang bisa kita dengar adalah suara dari Grandfather Clock Terima kasih telah menonton Sekarang kita pindah pada FNAF Sister Location Dan dalam easter egg kali ini Kalian bakal banyak mendengar nama Mini Rina dan Bidi Beb Ternyata pada saat turun dari elevator Animatronic Bidi Beb terkadang bisa mengintip kita dari balik elevator Pada ruangan kontrol Di sebelah kiri tepatnya di depan 3 kepala robot Satu animatronic Mini Rina Kadang bisa muncul dan menari secara berputar Bidi Beb kembali bisa muncul bukan hanya di elevator yang tadi abang sebutkan Kini dia bisa juga muncul tersenyum di balik kaca pada ruangan Circus Baby Saat menyelesaikan night di Sister Location Kita akan pindah pada scene yang sangat populer Dimana kita makan popcorn Dan ternyata ada easter egg jika Mini Rina bisa muncul dari balik popcorn yang kita makan Ini adalah easter egg yang sangat rare atau sulit didapatkan Ketika kita menonton TV sambil makan popcorn Kita bisa melihat sosok dari animatronic Bidi Beb Begitu pula Ada sangat kecil peluang untuk Mini Rina muncul saat kita sedang menonton TV sambil makan popcorn Eits sebelum pindah ke easter egg ke 51 sampai 100 Siapa nih yang masih bertahan? Yuk komen di bawah Tinggal setengah lagi guys Abang juga ucapkan selamat datang Buat yang baru bergabung dalam channel ini Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Oke kita lanjut sampai 100 ya Saat kita bermain Maka kita bisa mendengar Baby berkata 4 angka Dalam slow down dan 4 angka itu secara acak Dapat kita dengar terutama saat berada di bawah meja Angka tersebut adalah 1, 5, 7, dan 8 Namun makna dan maksud dari angka ini masih belum terpecahkan Pada night kedua Tepatnya di primary control module Pelora bisa muncul di sebelah kiri dan ini akan menyebabkan komputer unit memberikan warning glass pressure Pada night ke 5 Jika kalian beruntung maka topeng dari Ennard akan digantikan dengan kepala Lolbeat Lolbeat adalah animatronik yang mirip dengan Funtime Foxy Pada Funtime Auditorium pada night ketiga Yang seharusnya ada disana adalah Funtime Foxy Namun terkadang player malah bertemu dengan animatronik bernama Yendo Yendo ini adalah animatronik yang tidak memiliki case Hanya berbentuk endoskeleton menyerupai otot Dan bentuk dari Yendo ini sangatlah mirip dengan Freddy Sehingga banyak yang beranggapan jika Yendo awalnya Didesain sebagai Funtime Golden Freddy Karena Yendo juga bisa masuk ke dalam ruangan Walaupun pintu dan ventilasi telah ditutup Dan dapat menghilang secara tiba-tiba Ketika memasuki area tertentu atau ngereset gamenya Maka blueprint dari salah satu Funtime animatronik akan secara random muncul di screen Saat kita bermain dalam private room Dan menekan angka 1983 di keypad Maka monitor akan menyala dan memperlihatkan kamar, kasur, dan lorong Yang ternyata dari Five Nights at Freddy's keempat Yang membuat kita sebagai player berspekulasi Jika lokasi sister location itu tersambung dengan lokasi dari FNAF 4 Sekarang kita pindah pada Freddy Fazbear Bizaria Simulator atau FNAF 6 Ketika kita mati oleh animatronik Maka kita bisa mendapatkan 4 rare screen Yang memperlihatkan salah satu dari 4 animatronik Yang sedang berada di luar restoran atau alley Animatronik itu adalah Lefty Scrap Baby Ketika kita bermain game Midnight Motorist ini Kita bisa keluar dari jalur dan masuk ke satu area baru yang bisa kita telusuri Dan di area ini ada restoran bernama JRS Atau sekarang kita kenal dengan nama Juniors Di FNAF 6 kita bisa membeli mainan bernama Lemonade Clown Atau Punch Clown Mereka ini mirip dan dapat berbicara atau mengeluarkan kalimat tertentu Seperti Lemonade for Everyone atau Fruit Punch for Everyone Namun jika kalian memainkan karakter ini sebanyak 59 kali Maka akan ada kalimat yang berbeda yang cukup mengerikan Yaitu Tell anyone about this and I cut your throat Jika di bahasa Indonesia kan Maka kurang lebih seperti ini Jika kalian cepu akan kugorok lehermu Ini kemungkinan besar kalimat yang dikatakan oleh William Afton Blueprint dari Molten Freddy tersembunyi di dalam file game Sebenarnya dalam game ini terdapat 4 Blueprint Blueprint dari Scoop, RASC, dan Lefty bisa ditemukan pada Insanity Ending Sedangkan guys untuk Blueprint dari Molten Freddy Kita hanya bisa dapatkan di dalam game file XOR adalah versi Shadow dari Didi Dan karakter ini muncul pada Ultimate Custom Night XOR menyanyikan kalimat How Unfortunate Namun terdistorsi Ini termasuk easter egg Karena karakter XOR tidak ada dalam pilihan Ultimate Custom Night Sosok yang bernama T-O-Y-S-H-K Atau sekarang kita kenal dengan nama Cassidy Bisa muncul saat player menutup monitor Atau terkadang muncul melihat kita dari balik kegelapan Jika kalian memainkan game ini dengan Old Man Consequences pada level 1 saja Maka kalian akan masuk ke domainnya Dan bisa melihat kalimat yang disampaikan oleh Old Man Consequences yang sedang memancing Kalimat ini ditujukan untuk Cassidy Yang tidak ingin menenangkan jiwanya Dan memilih untuk membalaskan dendamnya Pada William Afton Jika kita nge-set level 1 pada Golden Freddy Dan hanya Golden Freddy saja Animatronic lain tidak diaktifkan Maka ketika kita nge-click That coin Yang nge-jumpscare bukanlah Golden Freddy Melainkan Fredbear Nah sekarang kita pindah pada FNAF Help Wanted VR Jika kita melihat pada box di price counter Ada barcode yang tertempel di sana Dan jika kita nge-scan barcode ini Maka akan ada pesan rahasia Yang disampaikan oleh pengirim misterius kepada Silver Parasol Dalam early copy game Help Wanted Ternyata kita bisa menemukan bagian dari Showtime Performance Dimana 4 animatronic utama Akan memberikan performance Dan bernyanyi di hadapan kita Namun ini hanya bisa kalian dapatkan Di early copy game Help Wanted ini Siapa yang tidak kenal dengan karakter ini? Karakter yang selalu menjadi ikon dari Fastbear Entertainment Terutama pada device mereka Ternyata dalam beberapa keadaan Helpie yang asli bisa muncul Tepat di belakang monitor kita Jika beruntung di price counter Ternyata kalian bisa menemukan mesin pembuat kopi Namun mesin ini tidak selalu ada Ternyata pada Help Wanted section FNAF 1 dan juga FNAF 2 Kalian bisa melihat cupcake Yang selalu mengikuti pergerakan dari player kita Jika kita makan terlalu banyak mainan di price counter Kita bisa mati tersedak Dan setelah game over Akan muncul nightmare cupcake Pada section di FNAF 2 Terkadang bisa tiba-tiba muncul Endoskeleton random Yang berdiri tepat di hadapan kita Kembali dengan mesin kopi lagi guys Mesin ini bisa muncul pada section FNAF 3 di Help Wanted Apakah Steel Wool Studio ada hubungan khusus dengan kopi? Kemarin Scott dengan kipasnya Sekarang Steel Wool dengan mesin kopinya Pada section di FNAF 3 Ternyata pintu exit door terkadang bisa terbuka sendiri Namun ini tidak sering terjadi Saat bermain pada Plus Trap minigame Kita bisa bertemu dengan Mini Rina Pada 4 pintu yang ada di sana Mungkin banyak dari kalian yang belum familiar dengan nama ini Namun pada FNAF Help Wanted Di bagian LOL Beat minigame Kita dapat bertemu dengan versi glitch dari Bonnie Yang diberi nama Beacon Bonnie Tampilan dia pun sangat menarik menurut abang Pada minigame Repair Foxy Kita ternyata bisa menggunakan topeng Yang sedang terpisah dengan kepala dari Foxy Dan jika kita mencoba memukul kepala kita Maka akan terdengar suara metal atau besi Pada minigame Mangle Kalian terkadang bisa menemukan Endo 02 Secara random muncul di bawah elevator Pada minigame Ennard Van Repair Kita bisa melihat sangat banyak easter egg karakter guys Mulai dari Endoskeleton Nightmare Fredbear Giant Phantom Freddy Dan bagian tubuh dari animatronik lainnya Pada pizza party minigame Kita bisa menemui Freddy yang berwarna merah Dan Freddy ini dapat ngejumpscare player Dengan wajah merahnya yang menyala Pada FNAF VR Curse of the Dread Bear Kadang Dread Bear tiba-tiba muncul dari bawah Danau dan berjalan terus menuju rumah peternakan atau barn Pada Curse of Dread Bear Ternyata glitch rat juga bisa muncul guys Sambil melakukan tarian ikoniknya Di dekat lokasi dari FNAF keempat Terkadang dapat terlihat kapal bajak laut milik Foxy Yang ditarik ke bawah oleh Kraken Pada area game over Disana terdapat banyak makam Namun ternyata salah satu dari makam Berubah menjadi glitch dan berwarna ungu Ini sangat mirip dengan yang terjadi pada glitch tape Dalam game Help Wanted Pada area hallway minigame Foxy terlihat dapat bertransformasi menjadi Foxy Plush Atau boneka Foxy yang kecil dan lucu Pada minigame Danger Keep Out Level Kalian akan menemukan secret message yang berkata Scanning for Glitches Nah sekarang kita masuk ke dalam FNAF Security Bridge Ternyata jika kita menelusuri dengan dalam Maka kita bisa bertemu dengan ruangan yang memiliki properti Yang sangat mirip dengan yang ada pada FNAF VR Curse of Dread Bear Salah satu secret yang ada di Pizza Plex Itu hilangnya Glamrock Bonnie Dan ini dapat kita lihat dalam salah satu message yang berjudul Missing Dan hal terakhir yang Bonnie masuki adalah area dari Monty Golf Itulah mengapa banyak dari player yang berasumsi Jika Monty The Gator yang membunuh dan merusak Glamrock Bonnie Dan mengambil kacamata milik Bonnie Ruangan Sun ini dapat kita masuki setelah kita menyelesaikan puzzle Yakni menyalakan mata tiap poster menggunakan flash dari Facecam Jika semua sudah menyala Maka pintu akan terbuka Dan kita akan masuk ke dalam ruangan dari Sun Yang terlihat sangat berantakan dan kotor Padahal jika dipikir-pikir Sun adalah animatronik yang sangat rapih dan tukang bersih-bersih Dalam ruangan penuh kertas di bawah Kita bisa menukar Staff Bot yang disusun di depan meja Dan masing-masing Staff Bot ini melambangkan keluarga William Afton Dan salah satu yang paling mencolok adalah Staff Bot yang kehilangan kepala Sebab ini merepresentasikan Crying Child yang kepalanya sudah dihancurkan oleh Fredbear Pada salah satu ruangan Kita bisa melihat salah satu Staff Bot yang terlihat sedang berada di depan potongan kue Sementara kepalanya berada di meja di samping kue Dengan menggunakan topi ulang tahun Karakter Staff Bot ini biasa dijuluki dengan Party Bot Easter Egg kesukaan abang ini dapat kalian temukan menggunakan Facecam Ketika kita memasuki area ini Kita pasti langsung tahu jika area ini adalah area yang ada di Sister Location Saat kita memakan popcorn Bahkan detail dari ruangan ini sama persis dengan yang ada pada Sister Location Bedanya adalah pada dinding terdapat kode yang menghasilkan kalimat tertentu Dalam game ini juga ternyata kita bisa menemukan poster-poster lama dari FNAF 1 yang terletak di atas meja Kita bersama tahu jika The Joy of Creation adalah fan game guys Jadi gak masuk dalam cerita utama Karena itu buatan fans Namun Security Breach ternyata memiliki mesin arcade Yang menjadikan The Joy of Creation sebagai Easter Egg Namanya adalah House of the Bear Tampilan dari Freddy ini adalah tampilan dari Ignited Freddy pada The Joy of Creation Dimana kaki Freddy terlihat sobek dan memperlihatkan endoskeletonnya Jika kita berhasil mendapatkan ending dimana Vanessa, Gregory dan juga Glamrock Freddy duduk bersama Maka kalian tahu ternyata baju dari Vanessa dan Gregory adalah warna ungu Yang mereka gunakan ini sangat merepresentasikan karakter William Afton Apakah benar jika mereka ada hubungannya dengan William Afton? Tak disangka-sangka Ternyata lokasi asli dari FNAF 6 ternyata ada di bawah tanah dari lokasi Mega Pizza Plex Security Bridge Namun semua lokasi ini telah menjadi reruntuhan dan dilupakan sejak kejadian Henry yang membakar area itu Dahulu orang mengira ini adalah Easter Egg dan tempat rahasia Namun setelah teaser DLC Ruin muncul Orang malah menganggap jika tempat ini adalah true ending dari Security Bridge Blob adalah kumpulan animatronik dari setiap seri FNAF Dan mereka bergabung menjadi satu Namun ada yang unik Karena tidak semua mata dari animatronik dalam blob itu menyala Contohnya yang mati nih Circus Baby dan juga The Puppet yang sudah tidak memiliki tangisan lagi Ini tandanya jika spirit atau roh dari mereka telah dibebaskan semenjak kejadian di FNAF 6 Lokasi Fredbear Family Diner adalah restoran Fastbear Entertainment yang dibuat pada awal-awal Ternyata kita bisa menemukan poster lama dari restoran ini yang memperlihatkan Freddy sedang memegang telkon Dan judul dari poster ini adalah Old Poster Fazer Blaster ternyata tidak hanya bisa dipakai untuk menumpukan glam rock animatronik lainnya Ternyata ini bisa juga digunakan pada glam rock Freddy Dan kalau kita tembak menggunakan ini Walaupun si glam rock Freddy tidak menyerang Ia akan mengeluarkan kalimat-kalimat tertentu yang lucu-lucu Ketika kita mengganti mata Freddy menggunakan mata Roxy atau Roxane Maka kita bisa mendapatkan satu secret tape yang diberi judul 3 tanda tanya Dan tape ini dapat kita putar pada area rahasia sister location yang sudah kita temukan Dan easter egg yang terakhir adalah Scott Coughton ternyata canon dalam game ini Jadi Fastbear Entertainment pernah memperlihatkan wajah dari Scott di dalam game guys Ini menandakan kalau karakter Scott tidak lagi hanya berperan sebagai pembuat game di dunia nyata Namun juga di dalam gamenya sendiri Ia juga adalah seorang yang dianggap sebagai orang berbahaya atau orang gila dari Fastbear Entertainment Karena diduga dapat merusak citra dari Fastbear Entertainment itu sendiri Wow itu tadi guys 100 easter egg cukup panjang ya guys Ini pertama kalinya abang buat video 100 easter egg mengenai fakta-fakta di dalam FNAF Dan abang harap kalian semua bisa terhibur Oke guys abang pikir untuk hari ini cukup sampai disini Semoga kalian bisa terhibur Buat yang baru abang ucapkan selamat datang Kalian bisa support channel abang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian dapatkan notifikasi terbaru Video-video terbaru abang So semua kalian sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!